Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 ya itu tadi alat musik eh gambarnya lagi gambarnya lagi dong eh nggak bisa gambar gotoh 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 yang tadi itu tadi masa nggak jelas sih alat musik saya peduli merahnya dua birunya yang tengah doang putih ya karena logamnya warna silver warna dasar itu ah untuk kali ini kita tidak tertipu saya bisa di tas di tas kita lihat apakah di tas jawaban yang benar pak kamu tahu dari mana kamu tahu dari mana kamu jawaban saya di tas kamu denger jawaban saya ya kamu denger aku denger dia tapi kau tahu saya mau jawab di tas saya mau jawab di tas kita sudah sepakat mau jawab di tas nggak mungkin nggak mungkin pasti nyontek baru kalau sampai gue bohong-bohong tanya-tanya mungkin timbe kecolongan lagi kupingnya bedu kan kuping opportunity kamu lihat aku mendengar bicara orang lain ketika aku kamu mendengar apa dia kamu tahu dong begitu tadi pertanyaan kita oke tiba-tiba kamu di tas kita udah menang kita yang jawab di luar iya tapi nyolong-nyolong sama coba anda ngomong di tas di tas anda ngomong di tas nah itu di tasnya masih ada kalau di jolong anda nggak bisa ngomong ah bilang oh siapa ah patris saja nggak bisa ngirim email kenapa itu buat ngepe kalau jatuh titik pak masa www gmail.com ini pakai nggak pakai ini nggak bisa pak nggak ada dotnya nggak nyampe tuh di colong tuh jawaban lu tuh pecah lontong tuh di colong masih ada di tas wih skor saya 2000 pak 200 eh no lo loncat kesitu pak eh tapi ini jackpot bukan? nggak dong jackpot kan nggak ada saya aman aku ada skornya tuh 100 kalau saya lewat tadi ya yang beli tadi deh Aurora bagaimana perakan kamu bermain TTS kemudian berhasil menjawab dua kali gitu loh ah saya seneng banget seneng banget ya coba kalau kamu pasangan sama bapak-bapak yang itu kan kita sama-sama bapak-bapak lu berasa muda ya du ya gue buat kepatan sama Aurora Aurora kan main yang sepantan iya tingginya kepatan tingginya kepatan Aurora kelahiran Itali kamu dimananya Italinya di Turin Turin nah aku di Turin kamu di Turin aku di San Siro gimana itu oh lahir di lapangan San Siro dari blok M kemana tuh saya lahir di ini pak di Fenisia yang di sungai itu sungai anjut ya anjut ya anjut ya anjut ya anjut ya kalau kamu naik perahu itu rumah saya di situ tuh ya pas di jebatan tiga jebatan tiga nanti kan ada kuit dong siapkan tangan di atas sekolah 100 sekolah 100 dan kan masih ada yang selanjutnya oh ini gak masih ada yang selanjutnya jadi ini anda pernah ke Mesir Mesir belum pak belum gak apa-apa tapi ini pengetahuan yang sangat umum tentang Mesir tentang Mesir patung manusia setengah singa yang ada di Mesir sping 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 kan yes ini pasti belakangnya rebutan ngapain lu jawab dong pencet kalau bisa ya kalau tadi pencet dong dulu dulu lu kan yang nol kamu 200 oke tempe ada banyak pilihan biar dia gak bisa jawab jarang garang barang barang tenang yang dipilih yang dipilih jangan dipakai itu semua jawab dong kalau berani jawab dong kalau berani kalau dia pencet dulu dia pencet dulu dia pencet dulu gue suruh jawab dia pencet dulu saya suruh jawab pak lu kalau kecet jangan kebangutan bang gua sih jarang ya jarang 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 deh pak jarang jarang tapi selain jarang saya punya barang saya punya garang saya punya tenang gosong 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 berani berani ayo mau pakai apa kamu silahkan tim A tim B memilih jarang jarang tim A aku mau jawab jarang kurang ku kurang kurang pak kurang apakah kurang jawaban tim A yang benar atau jawaban tim B jarang yang benar atau mungkin dua-duanya salah kita lihat kita buka bersama-sama patung manusia setengah singa yang ada di Mesir jawaban yang dimaksud adalah anteng kalau gerak-gerak keren bang pasang patungnya bisa bergerak beri satu contoh patung yang heboh beri satu contoh saja patung yang heboh gak anteng kata-kata anteng itu biasanya ada perbandingan tadinya misalnya dia bergerak-gerak heboh berdiam nah baru dikatakan anteng anda pernah lihat di Plaza Senayan gak gak kalau jam-jam pas jam 12 jam 1 pas itu ada patung yang keluar betul-betul nari-nari itu patung yang gak anteng wah joget-joget pak apa bapak pernah ngeliat patung Pak Tani itu set kalau pagi ke sawah dia enggak loh di Jakarta udah jarang sawah ini ada contoh fotonya nih ada contoh fotonya ada contoh fotonya bukan contoh memang ini yang dimaksud nah tuh ya itu bukan anteng Pak selama ini dia gak pernah bergerak sedikitpun Pak sejauh-jauh zaman Raja Mesir sampai hari ini dia dokem diam dokem kalau malem sepi turis dia tolah-toles sudah silahkan dibacakan sudah kita mau anteng aja ya tenang orang panas Mesir itu panas di Padang Pasir dia tetep diam gua bah kalau gak anteng panas lu pakai bayung ambil bayung dulu ya percaya kita mau membacakan skor sementara tim A 200 poin dan tim B masih kosong boleh kalian sebutan dulu untuk kepentingan tim A memimpin lebih unggul daripada tim B tapi setelah ini masih ada permainan lainnya kira-kira siapa yang akan membawa pulang dia dan sekarang waktunya kita bermain kuis sensus ini beraturan seperti apa Cak? ya khusus untuk Aurora ini beraturannya kuis sensus ini saya sudah melakukan sensus terhadap 10 orang di 10 kota besar di Indonesia nanti akan ada 5 jawaban di puncak sensus siap ini dia kuis sensus saya sudah melakukan sensus 10 orang di 10 kota besar ada 5 jawaban di puncak sensus pertanyaannya hewan-hewan yang dipelihara dirumah tim A apa? kamu mencet gak apa ya? dia mau jawab gak? dia mau jawab gak? hewan-hewan yang dipelihara dirumah ini jawabannya bener Bapak telah merusak generasi muda jadi orang ragu-ragu penerus bangsa loh mereka ini ini jawabannya ini jawabannya bener hewan-hewan yang dipelihara dirumah ya hewan-hewan yang dipelihara dirumah seneng aku jawabnya seneng berbulu ah iya dah berbulu 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 tidak ada berarti kita pakai seneng ya berarti tim A punya kesempatan karena terlebih dahulu menekan tombol punya kesempatan dua kali seneng kali ya hewan-hewan yang dipelihara dirumah bahagia deh yang seneng ya bahagia 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 apakah bahagia ada di puncak sensus apa sih mau bapak ini baik kita akan buka hewan-hewan yang ini mohon maaf ya jawaban anda salah semua tidak ada di puncak sensus ini dari data yang saya dapat sensus di sepuluh kota besar di sepuluh orang hewan-hewan yang dipelihara dirumah di urutan kelima puncak sensus adalah cicak di keempat puncak sensus hewan yang dipelihara dirumah nyamuk menyamin hewan yang dipelihara dirumah di nomer tiga puncak sensus cicak cicak di rumah kecoa di nomer dua kecoa dan di puncak sensus teratas di rumah adalah rayap yang memelihara siapa orang tua mereka masing-masing Tapi kan Bapak manusia yang namanya dipelihara oleh manusia Enggak, dia gak bilang manusia, Bar Tuh Dia gak bilang manusia Hewan-hewan yang dipelihara Di rumah Di rumah Rumahnya rumah siapa? Ya, gak tau bisa rumah siapa saja Bukan, rumahnya di sini apakah rumah manusia atau rumah hewan? Apa rumahnya dia? Eh, rumahnya dia Saya tanya, kebun binatang itu kebunnya siapa? Aku yang manusia Hei, pemda Iya, manusia Cak, gini Cak Iya, dek Siapa yang mau memelihara binatang-binatang yang merugikan ini, Cak? Ya, namanya orang tua yang punya anak ya dipelihara lah Oh, orang tuanya kecoa gitu, Cak? Pemelihara kecoanya ya? Kalau burung punya anak, dipelihara gak tuh anaknya? Pak Walaupun itu binatang Bedakan dipelihara sama dirawat, Pak Sama aja Beda dong, Pak Sama lah, gak bisa Lu memelihara anak sama merawat anak beda gak? Nah, beda Berarti beda kan? Beda Nah, terus? Berarti itu untuk anak, untuk keturunan Bukan dipelihara tapi dirawat Disayang Diberikan kebutuhannya Lu, kamu pindah acara lain aja Itu perbedaannya, Pak Gimana dia bisa melawat orang, melawat anaknya, Pak? Memelihara anaknya Sedangkan dia terbang aja gak tau arah tujuannya, Pak? Kadang kesana Bapak tau terbangnya kecoa? Eh Kecoa Terbang kemana gak tau? Gak tau Kecoa Maksudnya? Kecoa Jadi, ini adalah hewan-hewan yang ada di top survey, ya, Caya? Yang sudah di sensus Ini, hewan yang dipelihara di rumah Nyamuk Banyak loh, di rumah banyak nyamuk gak? Nah, itu terbukti Gak dipelihara Kalau didiemin, semakin banyak gak itu? Dan hewan-hewan itu, Pak Pak, hewan-hewan itu Itu termasuk hewan Yang kalau dia ngumpul Kita gak tau itu orang tuanya yang mana Kita memang gak perlu tau Tapi mereka tau Oh, Ibu Mereka semuanya Seluruh pertanyaan sudah dibacakan ya, Caya? Oke, kita akan membacakan skor akhir Karena seluruh pertanyaan sudah dibacakan Tenang nih, orang kita Dan di akhir Kita memiliki skor Tim A 200 poin Dan Tim B Masih kosong dengan begitu Tim A memenangkan Dan sudah mengobrol hadiah Wah, Aurora dan Bedu Mendapat hadiah apa? Silahkan, Bung Alex Selamat kepada pemenang kali ini Hadiah menjadi bintang iklan Yang dipersembahkan oleh Sapi Poko Popok khusus sapi Membuat sapi Anda Nyaman saat membacak sawah Silahkan bawa pulang Jadi bintang iklan Kontrak berarti hari ini dong, Pak Kontrak Sign kontrak Ini di bintang iklan Gimana? Maksudnya apa ini? Silahkan ke depan sini Aurora What the meaning of? Bintang iklan Coba iklan apa? Terus produk apa? Pengennya Jadi bintang iklan Masih kosongnya bergaya doang, Pak Ini kameranya yang mana? Aurora, gue kasihan, tau nggak? Sudah putus patahnya Sudah putus patahnya Allah, bingung nggak sih? Jangan jatah Anda Saya aja juga bingung Bergaya jadi bintang, Cah Nggak tahu, diberi kesempatan bergaya Bergaya jadi bintang iklan Oh, sama-sama gaya doang Sudah gaya doang Iya, jadi bintang Kalau gitu kita akan bagi adian Untuk pemirsa ada di rumah aja, Cah Ya, pemirsa di rumah Silahkan Anda bergaya jadi bintang iklan Bukan dong Kasih tadi jawaban quiz Oh iya, di nvb underscore net Di Instagram kita Sudah ada jawabannya 6 kotak huruf ke 3 L Alat bantu mengalirkan air Nah, itu dia jawabannya Selamat Anda yang sudah menjawab Di kolom komen kami akan mendapatkan hadiah 500 ribu rupiah Dan yang ingatkan lagi aplikasi resmi Untuk bermain TTS Sudah ada namanya WIB TTS Cah Lontong Sudah bisa di-download di App Store Dan juga di Google Play sekarang juga Aurora gimana? Masih bingung ya kayaknya ya terakhir ini ya Jadi bintang Bergaya menjadi bintang Iya Tapi terima kasih Aurora sudah main ke WIB ya Mereka semuanya Terima kasih Dan sekarang waktu kita sudah Sudah waktunya untuk berpisah Kalau gitu kita akan bertemu lagi di WIB Dan jangan lupa untuk terus menyartikan WIB Saya Nadya Putri Dan saya Jalan Kami bangkit menurut diri Sampai jumpa Terima kasih